Dan hal ini sering banget sangat membuat kecewa bagi petani kemukus khususnya saya Kecewa tapi kecewanya kepada siapa, mau marah-marah kepada siapa Hanya kita bisanya cuma waduh Dan yang paling menyakitkan teman-teman untuk khususnya di tanaman saya Kalau yang sudah belajar buah begini Saat mati itu saat sudah berbunga dan sudah ada calon buahnya seperti ini teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian lagi dengan KC Channel atau Kemukus Jumbo Channel Teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara berbudi daya tanaman kemukus Namun sebelumnya saya ucapkan Taqobalalahumina wa minkum Selamat Hari Raya Haidul Fitri Bagi kaum muslimi muslimat yang sudah menjalankan ibadah kuasa dan ditandai dengan sholat Haidul Fitri kemarin Dan saya pribadi juga kami KC Channel atau Kemukus Jumbo Channel Apabila selama ini di dalam menyajikan video-video tutorial banyak kesalahan, banyak kekurangan Setidak lain saya memohon maaf kepada teman-teman pembudi daya, teman-teman petani kemukus, teman-teman kreator, juga teman-teman yang lain Hentinya kepada teman-teman subscriber semuanya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila selama ini saya banyak kekurangan, banyak salah terhadap teman-teman semuanya Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan maaf dan selalu dicabah doa kita oleh Allah SWT Amin Teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan menyertikan atau membuat video untuk teman-teman semuanya Yaitu cara mengetahui tanaman kemukus yang mau mati Hal ini sangat penting sekali teman-teman karena kadangkala kita tidak menduganya bahwa tanaman kemukus itu mau mati Tapi tiba-tiba layu atau kuning daunnya ataupun dengan kuning perlahan itu biasa terjadi Dan tanda-tanda ini jarang sekali teman-teman pembudi daya yang sudah paham Atau saya sendiri kadang-kadang terlena dengan adanya tanda-tanda yang memang saya tidak duga atau teman-teman tidak juga Untuk itu ikuti terus video ini teman-teman untuk bisa mengetahui tanaman kemukus yang mau mati dengan mengetahui ciri-cirinya Sehingga kita bisa menangani secara gini kalau kita sudah mengetahui secara gini Agar diharapkan tanaman kemukus itu tetap sehat tetap fit untuk memberikan yang terbaik untuk kita sebagai petani kemukus teman-teman Sebelum dilanjutkan seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan video saya ke video basis channel silahkan gabung dulu dengan cara klik subscribe Juga diaktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan informasi saat saya mengupload video dan teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya Juga teman-teman jangan lupa untuk mengelai video ini yuk kita lanjut untuk pembahasan tema kali ini dengan kurian saya nanti ciri-ciri tanaman kemukus yang mau mati dan nanti akan dilanjutkan cara penanggilanannya teman-teman Ini teman-teman ini adalah tanaman kemukus yang beberapa waktu sudah layu semua daunnya sudah tinggal matinya tapi Alhamdulillah tertolong ini dengan mengalami kejala kelayuan pada tanaman kemukus ini juga yang ini teman-teman juga yang ini juga tadinya layu tapi ini sudah hampir sempur tinggal daunnya yang kuning ini lain dengan kuning yang yang ini kalau kuning yang akibat lumpur pada saat tanah tergerus air hujan dan menumpuk di panggal tanaman kemukus itu kuningnya tidak begini ini hampir keseluruhan tanaman kemukus ini layu daun ini hampir serempak kuningnya tapi kalau yang terkena karena endapan lumpur akibat kikisan air hujan itu kuningnya kuning tidak serempak daunnya sini bahkan ada yang ke hitam ada yang hitam dan nantinya busuk nah kalau kasus ini layunya seperti ini teman-teman nah ini kan layu banget ini teman-teman ini layu semuanya tapi ini tidak layu karena penyebab alami tapi ini karena kepotong saat kemarin ditebang albanya sini dan kena sensor putus karena baru dialihkan sistem pengalian batang belum akarnya belum sempurna baru lagi tumbuh langsung kepotong batangnya dan layu tapi untuk ciri-ciri yang itu daun kuning itu itu layunya seperti ini serempak tapi yang sana itu sudah sudah tinggal memulihkan saja karena walaupun kuning ini daunnya sudah tidak layu nanti akan saya jelaskan gejala-gejala nya untuk di daerah sini teman-teman untuk yang ini tanaman ini yang layu ini berikut ini ini juga tadinya layu ini sudah tadinya seperti itu kuning daunnya seperti ini juga tapi ini sudah menghijau tinggal nanti di ee tumbuh tunas yang baru dan pulih kembali itu sudah mulai hijau tinggal yang sebelah sana yang masih kuning dan untuk kasus yang semacam ini untuk di daerah saya sendiri itu akibat lahan yang terlalu lembab dengan ditandai rumput rumput yang kemarin sudah saya publikasikan sudah saya tentukan pada teman-teman rumputnya yang tumbuh yang seperti kemarin itu dan Alhamdulillah disini sudah mulai ada kuncuk bunganya karena terlalu lembab sehingga saya dalam menangani untuk kasus yang semacam ini saya mengganti alur airnya dalam ini kalau dipakai jengkal ini dua jengkal lebih kisaran setengah meter dalamnya ini ini sembuh penanganan untuk kasus yang seperti ini untuk di lahan-lahan yang terlalu dingin seperti ini saya cuman seperti yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman dengan cara eh seumpama ini apa namanya alat untuk penggembur ya dengan alat besi atau alat apelah intinya tidak merusak akar nantinya dengan cara eh mengangkat mengangkat ini tanah agak dalam diangkat begini yang sudah pernah saya tunjukkan kepada teman-teman dan ini hasilnya begini sembuh ya cuman karena sudah mengalami kena penyakit jadi ya untuk menyembuhkan secara total ya butuh waktu butuh proses teman-teman akan tetapi paling tidak tidak mati total dengan cara penanganan awalnya dengan cara menggemburkan tanah dengan tujuan untuk penyerapan atau drenase air sebelum dibikin begini terus kalau kasus yang semacam ini teman-teman sebelum kita menimbun saya akan suka memberikan saran teman-teman menimbun tapi untuk kasus kasus ini teman-teman apabila mau ditangani sebelum ditimbun tanah eh yang asli di daerah pangkal itu diangkat semua dengan pakai boma ini alat untuk mengangkatnya lah ini hanya gambaran dengan cara ini terus sampai eh semua bagian keangkat tujuannya nanti saat hujan langsung merempes ke bawah dan air tidak ngembang setelah setelah itu baru kita adakan penimbunan adakan penimbunan untuk menimbun pangkal tanaman kemukus supaya permukaan tanah lebih tinggi dari permukaan tanah yang lainnya lebih tinggi itu lebih bagus teman-teman kalau cuman satu jengkal tingginya itu belum cukup kalau untuk menangani ini hal yang semacam ini paling tidak eh dua jengkala dua jengkal tapi sebelum kita menimbun pangkal tersebut kita gali-gali kita renggangkan dulu dengan cara seperti ini tadi direnggangkan di sebuahnya tadi sudah yang saya sampaikan untuk membuat penyerapan ini yang pertama teman-teman ini yang pertama untuk lahan yang eh terlalu lembab nanti akan saya lanjutkan untuk tanaman yang sulit kita duga akan tetapi tanaman kemukus mati nah ini juga teman-teman ini juga tanaman yang dulu pernah ada kasus yang seperti tadi ini sudah pernah tunas tunas sebaru disini ini sudah ke atas sana tapi ini juga belum baik banget tapi ini sudah suntuh teman-teman dengan cara seperti tadi dengan mengangkat bagian pangkal tanaman kemukus tanah bagian pangkal tanaman kemukus begini sebelum diadakan penimbunan di memang cara ini cara alami dan bagi di tanaman saya ini cukup cukup aku ya paling tidak eh tanaman kemukus itu tidak mati walaupun sebutnya cukup perlu waktu lah tidak penyakit apapun kalau dalam proses penyembuhan yang sempurna itu ya butuh waktu sekalian ini untuk gambaran saja karena prosesnya juga sama teman-teman prosesnya sama kalau teman-teman yang mempunyai tanaman kemukus itu tanahnya tanah rata atau tanah miring tidak undak-undakan seperti itu sehingga kadang-kadang teman-teman mempunyai tanaman kemukus yang daunnya kuning yang sudah saya sampaikan tadi akibat eh kikisan tanah yang terbawa air hujan saat hujan dan kalau disini namanya walut itu juga ampuh banget untuk membuat kematian tanaman kemukus juga penanganannya sama dengan membuat pangkal tanaman kemukus dibikin setinggi-tingginya dari permukaan yang lain yang tidak ditanami pohon kemukus untuk membuat tanaman kemukus itu tidak mengandung eh air yang terlalu banyak di daerah pangkal tanaman kemukus selanjutnya tentang yang paling penting banget teman-teman ketahui untuk kematian tanaman kemukus yang sulit diduga oleh kita semuanya nah ini contohnya ini teman-teman atau ini tanda-tanda saat tanaman kemukus yang perlu teman-teman perhatikan bener-bener dan hal ini sering banget sangat membuat kecewa bagi petani kemukus khususnya saya kecewa tapi kecewanya kepada siapa mau marah-marah kepada siapa hanya kita bisa cuman waduh nah ini kadang-kadang tidak dipahami oleh sebagian petani kemukus yaitu dengan ciri-ciri perkembangan tanaman kemukus itu subur banget atau suburnya itu melebihi eh saat biasa teman-teman saksikan untuk tanaman teman-teman sendiri artinya teman-teman biasanya kesuburan tanaman kemukus teman-teman itu seperti apa kok tiba-tiba subur banget seperti itu umpamanya itu teman-teman harus diperhatikan harus dikenali harus sering dikontrol karena saat-saat inilah yang kadang membuat kita sangat kecewa sangat kecewa untuk melihat tanaman yang sudah subur banget tiba-tiba berak layu dan kalau sudah layu itu kalau yang semacam ini nih kalau sudah terlanjur layu kalau tanaman kemukus yang sudah subur lalu tiba-tiba layu kalau kita melihatnya sudah layu itu sudah tidak bisa ditolong teman-teman makanya untuk bisa mengetahui secara dini terciri-ciri tanaman kemukus yang mau mati dengan diakibatkan tentunya ya dengan jamur atau hal-hal yang lain nah ciri-ciri ini penting banget teman-teman ini salah satu yang membuat sangat kecewa bagi petani kemukus khususnya saya pribadi dan yang paling menyakitkan teman-teman untuk khususnya di tanaman saya kalau yang sudah belajar buah begini saat mati itu saat sudah berbunga dan sudah ada calon buahnya seperti ini teman-teman nanti sudah begitu nanti saat buah sudah mulai besar sedikit nanti langsung eh daunnya layu dan sudah tidak tertolong kalau sudah layu lah kalau yang semacam ini cara penanganannya teman-teman untuk yang semacam itu cara penanganannya teman-teman teman-teman sering cek untuk tanaman yang tingkat kesuburannya tidak apa melebihi yang standar karena ini memang sering banget saya alami untuk tanaman kemukus yang kematiannya seperti ini tapi untuk lahan ini sih Alhamdulillah sudah karena saya sudah sudah hibaratnya sudah tahu lah tentang tanaman kemukus hingga Alhamdulillah sudah tidak ada kematian untuk yang lokasi sini teman-teman sudah tidak ada kematian dan saatnya saya berbagi pada teman-teman dan untuk tanaman yang seperti ini teman-teman penanganannya cuma sering dicek terus dibersihin daerah pangkalnya terus karena tanaman kemukus itu kan anti terhadap kandungan air yang terlalu banyak sehingga teman-teman cek disini daerah pangkal sini suburnya tanah eh gemburnya tanah itu bagaimana tanah gembur itu saat dipegang itu tidak ada apa namanya punel punelnya atau ya pokoknya ini ngepul lah ngepul begini dan ini harus diupayakan begini teman-teman kalau memang teman-teman aku pengen tanamannya tetap sehat dan tidak enak gendala untuk tanaman yang sudah belajar berbuah seperti ini ini tanaman kemukus yang sudah begini ini sudah rawan banget terhadap hal-hal seperti itu makanya teman-teman harus Hai memperhatikan daerah pangkal sini intinya ya walaupun umpamanya daerah sekitaran sana banyak rumputnya enggak papa tapi untuk daerah pangkal teman-teman usahakan tanahnya selalu gembur terus juga jangan terlalu banyak rumput yang menaungi ini memang teman-teman ada tanaman kemukus yang ibaratnya tidak dirawat pun itu tetap hidup sampai pohonnya besar akan tetapi itu hanya berlaku di beberapa tempat contohnya yang tempat seperti gunungan itu pas ada tanaman kemukus di daerah gunungan tersebut itu ya sampai besar walaupun tidak dirawat hidup tapi untuk teman-teman yang mau budidaya secara full itu sudah lain cerita sudah lain proses karena tanaman kemukus yang mau hidup alami tanpa perawatan itu di daerah-daerah tertentu seperti di daerah sini umpamanya dengan tidak dirawat itu ngalamat bakal nggak ada yang hidup karena apa karena daerah sini itu kayu albas aja enggak tahan kayu albas ya itu enggak sampai besar umpamanya segini mutawa segitu itu bahu manusia dewasa itu langsung tumbang dan mati cara penangannya seperti itu tadi untuk tanaman yang sudah belajar berbuah seperti ini yang kelihatannya subur banget yang terutama banget sekali lagi di cek bagian pangkalnya untuk media tanamnya itu usahakan segembur mungkin intinya teman-teman untuk tanaman yang seperti ini lebih baik kurang air daripada kelebihan air lebih baik tanahnya agak kering daripada terlalu basah begitu teman-teman mudah-mudahan bermanfaat untuk tema kali ini dan saya ucapkan sampai ketemu lagi dengan KJ Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati